Pemirsa Kuasa Hukum Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki akan melaporkan penyidik Polda Jawa Barat ke Propam Mabes Polri terkait hilangnya postingan Facebook kliennya. Kuasa Hukum mencurigai akun Facebook Pegi Setiawan sengaja dihilangkan karena sebelumnya kata kunci akun Facebook Pegi pernah diminta penyidik. Jelang pra-peradilan tersangka Pegi Setiawan 24 Juni mendatang, tim Kuasa Hukum Pegi Setiawan akan melaporkan penyidik Polda Jawa Barat ke Propam Mabes Polri terkait akun media sosial Facebook kliennya yang disita penyidik. Salah satu tim Kuasa Hukum Pegi Setiawan, Tony RM, mengatakan status postingan Facebook Pegi sudah tidak ada atau hilang. Kuasa Hukum Pegi menunggu media sosial Facebook milik kliennya sengaja dihilangkan penyidik. Karena sebelumnya password atau kata kunci Facebook Pegi Setiawan diminta oleh penyidik, padahal postingan status di Facebook Pegi Setiawan didilai sangat penting. Karena dari status tersebut dapat menunjukkan sebagai bukti jika Pegi Setiawan tengah berada di Bandung pada saat kejadian pembunuhan Vida dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Namun kami melihat dari akun Facebook Pegi Setiawan yang ada, yang kami lihat itu sudah tidak ada postingan-postingannya. Status-statusnya, padahal status-status atau postingan-postingan Pegi Setiawan itu jelas menunjukkan bahwa Pegi Setiawan berada di Bandung saat kejadian. Namun itu hilang. Kami menduga itu Facebook Pegi Setiawan itu diotak-atik karena passwordnya pernah diminta oleh penyidik. Itu menurut pengakuan Pegi Setiawan. Untuk memastikan apakah akun Facebook itu diotak-atik atau hanya dikunci karena kami tidak diberitahu, penyidik tidak terbuka. Maka kami wajar mencurigai bahwa barang bukti itu tidak dijaga keutuhannya. Sementara sidang para peradilan Pegi Setiawan akan dikelar Senin 24 Juni mendatang di pengadilan negeri Bandung. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan berharap agar para peradilan dapat perjalanan lancar dan perjalanan secara objektif. Dari Cirebon, Jawa Barat, Jurnalis NTV, Saifal Ode melaporkan.